Dalam bahasa Jawa Ada empat sifat yang tidak boleh ucul Apa saja itu? Harus satu kesatuan Oke Itu digambarkan dalam perkakas pacul ini Yang pertama gagang pacul Gagang pacul? Gagang pacul, ini nomor satu ya Oh gagang pacul, gagang pacul Pake kayu, gitu gagang pacul Gagang pacul ini kalau di Jawa namanya duran Oh Orang Jawa suka menyingkat gitu Duran itu kependekan dari Tansah nedungo Mering pangeran Artinya? Artinya selalu berdoa kepada Tuhan Oke Sebelum bekerja Pegangannya itu Tuhan Cara pegangkan Tuhan itu dengan berdoa Apakah berdoa dengan Tuhan aja cukup? Jawabannya adalah belum Belum Maka dia harus digabung dengan yang namanya Lempeng pacul Lempeng pacul yang dari besi atau dari bajak ini Orang Jawa menyebut bawak Bawak? Bawak 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 itu kependekan dari obaing awak Obaing awak Obaing awak itu berarti ada gerak Daripada Gerak jasmani Gerak jasmani Setelah berdoa badan juga harus bergorak Oke Kalau berdoa aja gak cukup Harus bergerak Tapi sebelum bergerak Maka harus disatukan antara doa Dan kerja Itu Duranya dimasukkan di kolong bawa Belum Kemudian dikasih tanding Tas Kayu Yang ditanding suai kencang Masuk kolong Ditanding Itu memberi makna Bahwa kita Di dalam merumuskan kerja Antara kerja dan doa Antara kerja dan doa Ini ada satu ruang Yang namanya berdiskusi Untuk kerja Tanding Maka namanya tanding Tanding itu ditandingkan pikirannya Diadu Diadu Nah lempeng bawa yang paling Depan itu yang tajam itu Namanya langkir 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 itu Landep ing pikir Landep ing pikir Itu untuk menentukan target Mana yang harus diambil Dipukul Dipacol Itu harus Difikirin Tajam baik-baik Landep ing pikir artinya Tajam dalam pemikiran Dalam pemikiran Untuk mencapai target Harus tajam Bergerak gak cukup Dia harus Mencapai target Yang diinginkan Target itulah Difikirin Tajam-tajam Langkir Jadi ketika kita mencangkul Tidak boleh menghantam batu Tidak boleh menghantam padas Patah nanti Lempengnya Atau yang tajam itu patah Maka harus hati-hati Harus bener-bener nih Target dipikirin Nanti dalam kehidupan kita Diko punya target Letakkan target itu Pikirin tajam-tajam Oke Sebelum bicara target Kita berdoa Kemudian kita siap bergerak Kita diskusi Untuk mendapatkan target ini Oke Jadi empat Satu turan Panding Lempeng Langkir Empat bagian ini Harus jadi satu kesatuan Di dalam kerja Itulah yang saya jalani Jadi kalau saya menentukan Target pemenangan Dia dah itu